Bapak Ibu, Saudara-saudara di dalam Dharma Pertama, terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2565 tahun 2014 Buat kita semua, Kungsi Sinien Saya tidak mengucapkan Kungsi Pak Cai Karena saya selalu tidak ingin mengucapkan itu Lebih baik jangan Imlek itu orientasinya ke materi Karena peringatan tahun baru Imlek Orientasi yang sebetulnya adalah Kandungan religius Kandungan religi yang ada di dalam peringatan tahun baru Imlek ini Karena di dalam setiap kita merayakan tahun baru Imlek Selalu di dalamnya banyak sekali makna-makna introspeksi yang harus kita kedepankan Keprihatinan sosial termasuk Saudara-saudara kita yang dilanda banjir yang begitu luar biasa Manado Jakarta Jawa Tengah Dan beberapa tempat lain Kemudian juga Perayaan tahun baru Imlek Sekarang juga disertai dengan suasana prihatin Dari musibah berkepanjangan saudara-saudara kita di berastagi Akibat meletusnya gunung Sinabung yang Korupsinya terus berkepanjangan Sudah tujuh bulan Mereka Menderita di pengungsian Jadi Kita merayakan tahun baru Imlek atau Sincia Kalau di rumah juga syarat Ya diwarnai dengan persembayangan-persembayangan kepada leluhur Terus persembayangan ke wihara Persembayangan ke klenteng Itu yang lebih kuat sebetulnya Makna tahun baru Imlek Dimana di dalamnya ada nilai-nilai religi yang begitu Begitu mentradisi dalam keseharian kita Jadi hendaknya Mari sama-sama di tahun yang baru ini Sebentar lagi tahun kuda akan masuk Ya kenapa saya bilang sebentar lagi Walaupun Sincia-nya sudah tanggal 31 kemarin Sincia-nya sudah masuk Tapi pergantian Shio selalu terjadi Di saat-saat terjadinya Titik Lipcun Atau titik Lipcun Titik dimana Tibanya Conjunction awal Musim Semi Jadi tahun baru Imlek Tidak bisa lepas dari Satu Kondisi alam Tentang tibanya titik awal Musim Semi Titik awal itu disebut Lipcun Dan jatuhnya Tahun ini 4 Februari Jam 6 pagi Jadi kalau orang lahir Tanggal 3 Februari besok Itu masih siya uler Ya walaupun Sincia-nya sudah Liwat Jadi selalu titik Lipcun ini Tidak pernah Bersamaan Dengan Chiagoet Cueit Tapi bagi orang yang gak Mempelajari ilmu Metafisika China Kuno Memang selalu Orientasinya Ganti tahun Begitu masuk Sincia Ganti Sio Bahkan dulu Di jaman Jaman yang silam Ketika Peradaban Tiongkok Masih jaman kerajaan Ya di jaman Dinasti Sang Ya dinasti Yang Sangat tua Ya Dinasti Sang itu Dinasti kedua Setelah dinasti pertama Dinasti Sia Tahun baru Imlek itu Dirayakan setiap Tanggal Konjungsi Atau konversinya Ketanggal nasional Setiap tanggal 22 Desember Yang bertepatan dengan Hari Tungse Atau Tangse Hari Makan Ondek Makanya Kalau orang-orang tua Masih ada yang pakai Sembayang Ondek Habis sembayang Ondek Sebelum makan Ondek Banyak Harus hitung umur dulu Sesuai butiran Ondeknya Kan gitu kan Yang tahun ini Umurnya jadi 16 Makan Ondek dulu 16 butir Udah Baru mau nambah Dua mangkok Silahkan Masih ada Yang masih pakai Makan Ondek Hitung umur Ya karena dulu Tahun barunya Pas Tungse Jadi begitu Pas sembayang Ondek Itu perayaan Tahun baru Jadi di puncak musim dingin Ya itu terjadi Peringatan Tahun baru Tapi kemudian Budaya yang terjadi Di jaman dinasti Sang ini Kemudian Tergeser Dengan dinasti Denasi berikutnya Terutama Jaman dinasti Chow Ya Setelah Sang Chin Yangan kaisarnya Chin Sohuang Kemudian dinasti Chow Itu sudah mulai Membiasakan Kembali Sinca Dengan Tibanya Musim Semih Jadi ketika ditanya Tahun baru Imlek ini Sebenarnya Hari Raya Agama Atau bukan Sebenarnya Saya harus berani Mengatakan Bahwa tahun baru Imlek Bukan Tahun baru Agama Karena Kalau bilang Agama itu Agama apa Agama Buddha Kecuali yang Chinese Buddhism Agama Buddha Yang sudah disuit Menjadi agama Buddha Persi China Yang tidak ada lagi Wajah Bodhisattwanya Dengan Kontur Wajah Orang India Atau dengan Face Wajah Orang India Tapi semuanya Sudah ditampilkan Dengan wajah Orang Chinese Itu Chinese Buddhism Dia masih Bisa Mengklaim Tahun baru Imlek Sebagai Tahun baru Buddhist Tapi yang Tidak Chinese Buddhism Sebenarnya Tidak punya Alasan Untuk Mengklaim Tahun baru Imlek Sebagai Tahun baru Agama Buddha Di Indonesia Bahkan Institusi resmi Agama Buddha Pernah mengeluarkan Surat edaran Yang mengatakan Bahwa Tahun baru Imlek Tidak ada Hubungan Dengan Agama Buddha Secara Literatur Memang Benar Kemudian Umat Agama Tao Di luar Secara Internasional Agama Tao itu Exist Mereka Juga Mengklaim Tahun baru Imlek Sebagai Tahun baru Agama Tao Di Indonesia Tumbuh Satu Agama Yang namanya Agama Konghucu Diakui Negara Ini Walaupun Tidak ada Direktorat Jenderal Agama Konghucunya Dibina Dibawa Sekjen Departemen Agama Meklan Tahun baru Imlek Juga Tahun baru Agama Konghucu Tapi Sebenarnya Sebelum Tiongkok Mengenal Tiga Agama Ini Agama Tao Agama Konghucu Atau Agama Ruk Aslinya Dikenal Namanya Agama Ruk Agama Kaum Kerdik Cendekia Dan Agama Buddha Yang masuk Ke Tiongkok Menjadi Chinese Buddhism Sebelum Di Tiongkok Mengenal Tiga Agama Ini Tahun Baru Imlek Sudah Ada Ya Diperkirakan Peradaban Tiongkok Peradaban Tiongkok Sudah Exist Sejak 7000 Tahun Yang Lalu Dan Sejak 7000 Tahun Yang Lalu Peringatan Tahun Baru Imlek Ini Sudah Ada Jadi Sesuatu Yang Sudah Begitu Tua Sudah Begitu Luar Biasa Akan Lebih Tepat Kalau Dikatakan Memang Itu Tahun Baru Budaya Tiongkok Kemudian Agama Agama Yang Muncul Belakang Mengklaim Itu Sebagai Tahun Baru Agama Masing-masing Ya Sah-sah Saja Karena Mengklaim Tapi Bukan Berarti Itu Yang Sebenarnya Makanya Sekarang Tidak Heran Tahun Baru Imlek Juga Dirayakan Di Gereja Ada Misa Imlek Tahun Baru Imlek Juga Dirayakan Di Mesjid-mesjid Yang Komunitasnya Terdiri Dari Orang-orang Piti Persimpunan Islam Tionghoa Indonesia Mereka Juga Merayakan Imlek Kalau Di Luar Negeri Di Pecinan Pecinan Di Daerah Chinatown Itu Juga Dirayakan Imlek Cuma Umumnya Kalau Di Luar Negeri Yang Tidak Terhimpun Dalam Komunitas Organisasi Agama Mereka Merayakan Imlek Di Kelenteng Dan Kelenteng Sebenarnya Juga Tidak Sama Dengan Wihara Hanya Kecelakan Politik Di Indonesia Yang Menjadikan Kelenteng Itu Diidentikan Sebagai Wihara Jadi Kelenteng Adalah Tempat Ibadah Umat Kelenteng Umat Kelenteng Itu Bukan Umat Buddha Bukan Umat Konghucu Dan Juga Bukan Umat Tao Tapi Umat Kelenteng Karena Kita Tidak Bisa Bilang Orang Kelenteng Orang Budis Sebenarnya Tidak Juga Kita Tidak Bisa Bilang Orang Kelenteng Orang Konghucu Kita Tidak Bisa Bilang Orang Kelenteng Orang Tao Di Dalam Umat Kelenteng Ini Ada Yang Mendalami Ajaran Buddha Dia Menjadi Budis Ada Yang Mendalami Ajaran Tao Seakan Akan Dia Menjadi Kaum Kaum Ada Yang Mendalami Ajaran Rus Akan Dia Kaum Konghucu Tapi Pada Saat Dia Sembayang Di Kelenteng Atributnya Sebagai Budis Atributnya Sebagai Tao Isha Atributnya Sebagai Konfusionist Sebenarnya Hilang Karena Yang Ada Sembayang Sama Sin Bang Jadi Umat Siapa Umat Sin Bang Sebetulnya Umat Sen Itu Sendiri Karena Pada Saat Misalnya Kita Datang Ke Kelenteng Kwan Kong Latar Belakang Kita Boleh Berbeda Tapi Begitu Sama-sama Kita Pai Kong Kwan Kong Maka Pada Saat Itu Kita Semua Jadi Umat Kwan 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 Bukan Umat Buda Umat Tau Atau Umat Kwan Hucu Dan Hal-hal Yang Terjadi Salah Kapra Di Negara Kita Ini Ini Bagian Dari Korban Politik Orde Baru Yang Rasis Mengluarkan Impress Nomor 1914 Tahun 1967 Yang Melarang Diselenggarakannya Agama Cina Disebutnya Agama Cina Dengan Segala Adat Istiadat Dan Budayanya Makanya Lyong Hilang Barong Sai Hilang Atribut Mandarin Hilang Kelenteng Kelenteng Harus Ganti Nama Jadi Wihara Kelenteng Yang Tadi Yang Gak Ada Patung Budha Harus Dipasangin Patung Budha Supaya Bisa Berlindung Bahwa Ini Bagian Dari Agama Budha Ini Bukan Agama Cina Yang Dilarang Dalam Infres Cari Aman Tapi Ketika Infres Dicabut Oleh Gusdur Presiden Abdul Rahman Wahid Berarti Eksistensi Agama Yang Pernah Ada Ini Yang Oleh Istilah Orde Baru Digunakan Istilah Agama Cina Berarti Itu Exist Lagi Nah Begitu Ini Exist Lagi Berarti Negara Ini Sesungguhnya Secara De Europe Mupun De Fakto Mengakui Adanya Komunitas Agama Cina Yang Di Luar Negeri Disebut Chinese Religion Orang Barat Menyebutnya Chinese Religion Dalam Istilah Yang Lebih Populer Di Dalam Sejarah Tiongkok Sendiri Ini Yang Disebut Huat Kau Agama Rakyat Agama Huah Nah Tanda Indah Sebenarnya Milik Siapa Jujur Harus Kita Katakan Milik Ini Komunitas Ini Bahwa komunitas Ini Akhirnya Sejarah Perjalanan Dia Mengadopsi Ajaran Agama Buddha Dia Mengadopsi Ajaran Agama Tao Dia Mengadopsi Ajaran Agama Ru Iya Orang Tionghoa Secara Budaya Sudah Beragama Sebelum Sebelum Adanya Tiga Agama Ini Di Zaman Dinasti Sang Itu Periodenya Sekitar 4.000 Tahun Dari Sekarang Buddha 2.500 Tahun Sekian Lao Tse Tao Juga Rata-rata 2.500 Tahun Sekian Umurnya Tapi 4.000 Tahun Yang Lalu Di Zaman Dinasti Sang Sudah Ada Dalam Catatan Sejarah Ditemukan Yang Namanya Istilahnya Saman Rohaniwan Rohaniwan Agama Yang Mengatur Tata Cara Sembayang Tata Cara Ritual Sembayang Sama Tien Bagaimana Menyelenggarakan Sembayang Untuk Pelantikan Kaisar Bagaimana Menyelenggarakan Sembayang Untuk Penghormatan Hasil Panen Bagaimana Menyelenggarakan Upacara Ritual Untuk Mensakralkan Sebuah Pernikahan Perkawinan Bagaimana Itu sudah Ada Di Zaman Dinasti Sang Belum Ada Agama Yang Tiga Tadi Agama Apa Jadi Orang Tiongho Sebenarnya Sudah Punya Nilai Budaya Religi Yang Begitu Panjang Itulah Yang Oleh Pemerintahan Soharto Agama Itulah Yang Dicap Sebagai Agama Cina Dikeluarkan Impress Karena Adanya Aturan Impress Dikeluarkan Berarti Agama Ini Sebenarnya Exist Di Luar Memang Ada Diakui Sebagai Chinese Religion Dalam Isilah Yang Sekarang Dipopularkan Agama Tiongho Kenapa Saya Ngomong Ini Bapak Ibu Karena Ini Kita Berkaitan Dengan Tahun Baru Imlek Shinsha Yang Sebenarnya Milik Ini Agama Aslinya Milik Ini Cuma Bahwa Kaum Agama Tiongho Ini Di Dalam Prakteknya Mereka Lebur Ke Dalam Agama Budha Ke Dalam Agama Kong Hucu Agama Metau Ya Khusus Agama Kong Hucu Tidak Diposisikan Sebagai Agama Saat Ini Dulu Memang Pernah Sebagai Agama Nah Kalau Ketangga 4 Februari Nanti Terkait Dengan Shinsha Ini Terjadi Pergantian Shio Shio Uler Akan Serah Terima Jabatan Ganti Ke Shio Kuda Uler Kemarin Uler Air Sekarang Tahun Kudanya Masuk Tahun Kuda Mas Banyak Orang Bilang Kuda Kayu Dan Semua Buku Buku Tulis Kuda Kayu Karena Sebenarnya Berkembang Aliran Klasik Dan Aliran Modern Taiwan Hongkong Banyak Bilang Kuda Mas Tapi Singapura Malaysia Karena Disitu Banyak Pakar Pakar Pengsui Yang Generasi Baru Mengembangkan Ilmu Ilmu Yang Lebih Modern Mereka Mengklaim Sebagai Kuda Kayu Di Dalam Setiap Pergantian Shio Ada tiga elemen Yang berjalan Bapak Ibu Jadi Tema saya Kali ini Memang saya Mau berbicara Soal Shio Seperti Yang diminta Oleh Pak Yusdi Dalam Suasana Imlek Paling tidak Kita ada info Mengenai Imlek Dan Kaitannya Mengenai Shio Di dalam Setiap Pergantian Tahuan Selalu Ada tiga Taatanan Yang disebut Sancai Dalam Bahasa Hokean Disebut Samkai Orang Tionghoa Kalau ngawinin Anak Biasanya Di depan Rumah Bikin Sembayang Itu pakai Meja tinggi Yang pakai Tebu Kalau Hokean Kalau yang Bukan Hokean Tidak pakai Tebu Pasang Meja tinggi Depan Pintu Papa Mama Sembayang Sematian Minta Doa Minta Berkat Dan Menyatakan Bahwa Dengan Ini Mereka Menyetujui Perkahwinan Putra Putri Mereka Itu Dibilang Sembayang Samkai Masih Ada Yang Pakai Sekarang Walaupun Sudah Banyak Yang Tidak Pakai Itu Sembayang Samkai Budaya Dari Mana Itu Bukan Budaya Agama Buda Bukan Juga Budaya Agama Tao Bukan Budaya Agama Kongsu Tapi Budaya Dari Zaman Dinastisang Yang Tadi Saya Bilang Sudah Pandita Yang Ngatur Rohaniwan Di Zaman Itu Yang Mengatur Tata Secara Sembayang Samkai Artinya Tiga Tatanan Langit Bumi Dan Manusia Jadi Pada saat Terjadi Perkahwinan Di dalam Sebuah Rumah Keluarga Tionghoa Orang Tua Pai Tien Sembayang Samkai Itu Sebenarnya Mengajukan Persembahingan Pertama Kepada Tien Tuhan Tapi Dalam Huruf Harapianya Disebut Langit Sembayang Kelangit Sembayang Kepada Para Suci Yang Ada Di Langit Terutama Kepada Tien Itu Sendiri Terus Sembayang Kepada T Bumi Tempat Dimana Kita Dilahirkan Bumi Disini Bukan Berarti Bumi Leluhur Bumi Disini Konteksnya Adalah Tempat Dimana Kita Dilahirkan Disitulah Kita Mengucapkan Puji Syukur Dan Terima Kasih Kemudian Yang Ketiga Ren Sembayang Kepada Manusia Nah Kepada Manusia Disini Kepada Siapa Si Papa Mama Waktu Sembayang Sampai Sebenarnya Dia Menyampaikan Laporan Kepada Para Leluhur Bahwa Hari Ini Di hari Baik Bulan Baik Tanggal Baik Ini Salah Satu Cucut Cicit Para Leluhur Ada Yang Akan Menikah Supaya Para Leluhur Tahu Hari Ini Terjadi Keluarga Kita Ada Yang Menikah Anak Saya Menikah Misalnya Samkau Sorry Samkai Dan Dan Di dalam Tiga Tatanan Ini Sebenarnya Terdapat Kandungan Elemen Yang Dibilang Elemen Langit Elemen Bumi Dan Elemen Manusia Elemen Langit Disebut Setienkan Sepuluh Batang Langit Elemen Buminya Disebut Seol Tice Dua Belas Cabang Bumi Seol Tice Inilah Yang Kemudian Berkembang Menjadi Seol Sao Cap Jisio Jadi 12 Sio Itu Bagian Dari Elemen Bumi Sebenarnya Baru Elemen Manusianya Dia Mengkristal Menjadi Lima Yaitu Wuxing Lima Elemen Kayu Api Tanah Logam Air Tahun 2014 Ini Nanti Tanggal 4 Februari Masuk Tahun Kuda Yang Elemen Langitnya Cia Elemen Buminya U Cia Itu Kayu Positif Kalau Kita Lihat Kalender Lihat Tungsul Lihat Kalender Begitu Lihat Kalender Bagi Yang Ngerti Huruf Cia Iping Langsung Kelihatan Oh Tahun Kuda Cia Disitu Ditulis Makanya Secara Simple Dan Gampang Orang Mengatakan Tahun Depan Tahun Kuda Kayu Langkapnya Adalah Kuda Kayu Positif Karena Tertulisnya Seperti Itu Jadi Tidak Usah Ditung Lihat Tahu Tahun Kuda Kayu Itu Aliran Modern Zaman Sekarang Mengambil Rujukan Itu Tapi Kalau Kita Pakai Metode Klasik Metode Yang Lebih Konfensional Metode Yang Lebih Lebih Original Elemen Langit Dan Elemen Bumi Ini Selalu Berinteraksi Yang Dan Yin Elemen Langit Adalah Yang Elemen Bumi Adalah Yin Dua Hal Yang Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dia Selalu Berinteraksi Langit Dan Bumi Selalu Berinteraksi Menghasilkan Kehidupan Tidak Ada Energi Yang Matahari Tidak Ada Energi Yin Bumi Terjadi Yang Namanya Dinamika Kehidupan Kita Sehingga Elemen Ini Pun Secara Klasik Diperhitungkan Interaksinya Antara Elemen Langit Dan Elemen Bumi Jadi Chia U Itu Kayu Positif Dan U Itu Api Positif Dia Berinteraksi Dalam Kehidupan Muncullah Elemen Baru Yang Disebut Elemen Interaksi Menjadi Chin Logam Dan Ini Menggunakan Rumus Hitungan Yang Sekarang Sudah Banyak Hilang Sehingga Sudah Banyak Orang Yang Tidak Tau Formula Rumus Untuk Menghitungnya Bagaimana Karena Banyak Yang Sudah Tau Yang Simple Yang Kelihatan Begitu Dilihat Kalender Ditulisnya Cia Itu Kayu Positif Itu Kuda Langsung Orang Bilang Tahun Ini Tahun Kuda Kayu Positif Tapi Real Sebetulnya Adalah Tahun Kuda Emas Saya Selalu Menggunakan Yang Klasik Karena Dari Pengalaman Saya Dari Jam Terbang Saya Dari Observasi Saya Saya Coba Menggunakan Metode Elemen Langit Buat Menjabarkan Dinamika Kehidupan Manusia Banyak Nggak Sambung Banyak Nggak Cosok Tapi Begitu Saya Gunakan Komponen Elemen Perubahan Ini Buat Mendeteksi Perjalanan Hidup Manusia Seorang Itu Akuratnya Lebih Tinggi Nah Sekarang Masuk Tahun Kuda Emas 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 Dibilang Emas Di Dalam Pasir Terus Kudanya Sendiri Kuda 2014 Kuda Apa Dikategorikan Sebagai Kuda Di Atas Awan Keren Nggak Kudanya Keren Kuda Di Atas Awan Tapi Emas Keren Nggak Emas Di Dalam Pasir Ini Mengandung Makna Filosofi Yang Luar Biasa Buat Kita Hayati Bapak Ibu Sebagai Kita Umat Beragama Bagaimana Kita Menziasati Perubahan Alam Agama Agama Budha Agama Tao Maupun Agama Kong Hucu Memang Sangat Consent Dengan Alam Karena Kita Diajarin Untuk Menyintai Lingkungan Kita Alam Ini Selalu Berubah Terutama Elemen Alam Ini Selalu Berubah Begitu Terjadi Pergantian Terjadi Perubahan Secara Makro Perubahan Elemen Yang Menguasai Tahun Yang Berjalan Setiap Bulan Berubah Terjadi Perubahan Elemen Setiap Hari Terjadi Perubahan Elemen Di Alam Semesta Bagaimana Perubahan Perubahan Alam Ini Kita Cermati Kita Waspadahi Untuk Memberikan Sesuatu Yang Bermanfaat Perubahan Kehidupan Kita Ini Yang Penting Banyak Orang Bila Ini Ramalan Ini Tahiyul Saya Mengatakan Bahwa Hitung-hitungan Elemen Ini Pada Awalnya Dia Adalah Astronomi Karena Diteropong Berdasarkan Ilmu Perbintangan Sejak 5000 Tahun Yang Lalu Oleh Seorang Yang Bernama Fusi Kemudian Berkembang Menjadi Astrologi Itu Adalah Karena Perkembangan Kebutuhan Awalnya Ilmu Ini Astronomi Bahwa Hidup Kita Di Dunia Ini Kita Sebagai Makhluk Yang Ada Di Bumi Tidak Bisa Lepas Dari Energi Energi Alam Yang Dimunculkan Karena Terjadinya Interaksi Planet 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 Maupun Bintang Bintang Yang Ada Di Dalam Kehidupan Galaksi Kita Bumi Saja Punya Daya Yang Namanya Gravitasi Bumi Dan Semua orang Tidak Bisa Hindari Kita 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 Akan Selalu Terpengaruh Dengan Gravitasi Bumi Itu Baru Dari Satu Planet Yang Namanya Planet Bumi Lalu Apakah Planet Merkurius Planet Saturnus Planet Jupiter Planet Mars Planet Planet Yang Lain Tidak Mempunyai Daya Semacam Gravitasi Bumi Mestinya Ada Bintang Bintang Apa Juga Tidak Mempunyai Daya Energi Alam Harusnya Ada Dan Para Astronom Kita Banyak Para Astronom Sudah Meyakinin Itu Bahwa Ada Energi Khusus Yang Ada Di Mars Ada Jupiter Ada Di Bulan Semuanya Punya Daya Energi Bumi Kita Berputar Mengenai Matahari Bersama Dengan Planet Yang Lain Dan Bintang Bintang Semua Berputar Dalam Orbit Masing Masing Ini Karena Bumi Kita Perputarannya Tidak Sama Dengan Planet Mars Tidak Sama Dengan Jupiter Jupiter Sekali Putar Melilingi Matahari 60 Tahun Bumi Kita Melilingi Matahari Sekali Putar 1 Tahun Berarti Ada Perbedaan Percepatan Disini Bumi Kita Sudah Muter Bar Kali Kali Planet Yang Lain Belum Muter Belum Satu Lingkaran Sehingga Kita Akan Mengelilingi Kalau Ini Kita Kata Rasi Bintang Bumi Ini Akan Meliwati Rasi Rasi Yang Dilalui Karena Bumi Lebih Cepet Muternya Nah Pada Saat Kita Berada Di Rasi Katakanlah Rasi Bintang Yang Kebetulan Dinamakan Sebagai Shio Karena Orang Tionghoa Dulu Menamakan Rasi Bintang Itu Supaya Gampang Dikasih Dengan Nama Nama Hewan Jadi Pada Saat Bumi Kita Berputar Berada Di Konjunction Bumi Rasi Dengan Matahari Satu Garisnya Berada Katakanlah Begitu Bergeser Lagi Bumi Kita Lurus Dengan Mataharinya Berada Di Gugus Rasi Bintang Kerbau Terjadilah Perpindansio Yang Namanya Tahun Kerbau Begitu Juga Geser Tahun Macan Tahun Kelinci Tahun Naga Tahun Ular Dan Tahun Ini Tahun Kuda Ini Dalam Perjalanan Geser Siklus 12 Tahun Sekali Akan Mengalami 12 Gugus Bintang Dan Satu Tahun Bumi Berputar Itu Konstelasi Yang Mengawalnya Adalah Itu Yang Dibilang Satu Rasi Sio Begitu 12 Kali Bumi Berputar Melalui Matahari Kita Akan Ketemu Dengan 12 Rasi Bintang Nah Setiap Conjunction Ini Pasti Akan Menimbulkan Efek Energi Yang Berbeda Contohnya Gravitasi Bumi Kita Saat Bertemu Dengan Rasi Bintang Tikus Efeknya Seperti Apa Terus Saat Gravitasi Bumi Kita Bertemu Dengan Energi Dari Gugus Bintang Rasi Kerbol Efeknya Seperti Apa Selalu Punya Efek Energi Nah Efek Efek Energi Inilah Yang Sebenarnya Menggambarkan Fenomena Perubahan Apa Yang Akan Terjadi Dalam Kehidupan Seseorang Orang Orang Lahir Dalam Gugus Rasi Bintang Tikus Pada Saat Bumi Kita Berada Dalam Konjungsion Dengan Rasi Bintang Kuda Tikus Ketemu Kuda Itu Yang Disebut Ciong Jadi Ada Energi Ciong Disini Ada Energi Yang Berbenturan Atau Ada Energi Yang Akan Membuat Orang Dalam Rasi Bintang Sio Tikus Tahun Ini Nanti Di Tahun Kuda 4 Februari Akan Ketemu Energi Yang Berntrok Yang Dibilang Ciong Jadi Awalnya Ini Astronomi Cuma Kalau Astronomi Diklajarinya Susah Dispit Jadi Astrologi Supaya Orang Nyerapnya Gampang Tapi Semua Ini Ada Hitung Hitungannya Ada Matematisnya Sehingga Setiap Pergantian Sio Selalu Kita Rame Sibuk Cari Tau Tahun Ini Tiong Sio Apa Sio Sio Rame Buat Dibaca Buku Buku Tentang Sio Berbutan Kalau Akhir Tahun Semua Pada Pengen Lihat Terutama Yang Dibuka Sio Gimana Tahun Ini Dan Ini Bukan Tahiyul Karena Memang Bisa Dipelajarin Dasar Dasar Analisa Perubahan Hidup Yang Akan Dialami Oleh Seseorang Berdasarkan Pengaruh Pengaruh Rasi Bintang Yang Ada Banyak Sekali Tapi Yang Paling Berhubungan Berinteraksi Dengan Kita Adalah 12 Rasi Bintang Sio Satu Bintang Banyak Sekali Kalau Seorang Cukliang Kongbeng Di jaman Samkok Dia Menggunakan Petunjuk Rasi Bintang Utara Rasi Bintang Apa Rasi Bintang Apa Sehingga Ketika Ada Satu Bintang Posisinya Keluar Jatuh Bergerak Keluar Dari orbit Dari bumi Bintang Itu Jatuh Dia Tahu Bahwa Tidak Lama Lagi Kwan Kong Pasti Tewas Di Peperangan Karena Dia Tahu Bintang Itu Bintang Kedudukan Kelahirannya Si Kong Kwan Kong Waktu Kwan Kwan Lahir Bintang Itu Konjunction Ketika Dia Bintang Itu Jatuh Seorang Cukliang Langsung Tahu Wah Saudara Saya Kwanti Pasti Akan Gugur Di Dalam Pertempuran Ternyata Benar Dewas Kalau Cukliang Dia Tidak Cuma Mengamati 12 Rasi Bintang Tapi Dia Mengamati Banyak Sekali Rasi Rasi Bintang Yang Ada Di Alam Serta Dan Dicoba Diteropong Di Translate Aplikasinya Buat Kehidupan Manusia Seperti Apa Nelayan Kita Lihat Bapak Ibu Nelayan Kalau Berlayar Dia Cukup Lihat Bintang Di Langit Dia Tahu Bakal Ada Badai Tahu Nggak Bakal Ada Badai Gelombol Dia Tahu Sehingga Nelayan Rata Rata Jarang Nelayan Jadi Korban Di Laut Walaupun Di Laut Ada Badai Kenapa Sebelum Badai Datang Nelayan Sudah Ngerti Hari Ini Nggak Boleh Berlayar Patokannya Apa Mereka Sederhana Tidak Punya Ilmu Biometri Tidak Membaca Juga Laporan BMKG Tapi Dia Tahu Kenapa Memang Alam Itu Memberi Sinyal Memberi Tanda Buat Kehidupan Kita Yang Saat Sinyal Ini Bisa Kita Coba Urai Aplikasikan Maka Disitulah Yang Terjadi Seakan Akan Adanya Sebuah Ramalan Padahal Sebenarnya Sebuah Prediksi Sepertinya Orang Memprediksi Kapan Bakal Ada Badai Kapan Bakal Ada Hujan Kapan Bakal Ada Banjir Kan Bisa Dideteksi Nah Khusus Saya Mau Persempit Bapak Ibu Sekarang Kita Bicara Dengan Sio Kalau Tahun Baru Imlek Kayak Gini Selalu Bicara Soal Sio Menarik Terlepas Bapak Ibu Percaya Atau Enggak Terlepas Dasar Dasar Keyakinan Kita Di Doktrin Gimana Tapi Yang Namanya Asalnya Orang Tionghoa Tetap Kalau Bicara Sio Pasti Ada Interesnya Disitu Walaupun Ada Ajaran Agama Yang Sama Sekali Menisbikan Itu Kita Anggap Ini Gak Boleh Diterima Gak Boleh Dipelajarin Gak Boleh Tersugesti Dengan Itu Gak Boleh Terpengaruh Dengan Itu Karena Dianggap Itu adalah Ilmu Ramalan Budis Termasuk Yang Juga Menghindari Perilaku Umat Yang Terobsesi Sama Ramalan Ramalan Tapi Kalau Ramalan Ramalan Peramal Paling Ulung Di Dunia Siapa Kalau Kita Ngomong Ramalan Peramal Paling Ulung Di Dunia Siapa Buddha 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 Tahu Apa Yang Mau Terjadi Ya Dalam Meditasinya Dia Tahu Itu Anggoli Malah Bakal Bunuh Ibunya Dia Tahu Ada Orang Yang Siap Mencapai Pencerahan Dia Tahu Ada Orang Yang Harus Berkali Dalam Tumimba Lahir Baru Bisa Mendapat Pencerahan Bahkan Buddha Bisa Meramal Kelahiran Kelahiran Yang Jauh Panjang Juga Bisa Melihat Kelahiran Kelahiran Yang Jauh Kebelakang Kalau Dalam Konteks Bahasa Sederhana Kita Bilang Nggak Boleh Mendekatkan Diri Dengan Ramalan Itu Ramalan Semua Tapi Bagaimana Hal Yang Kita Anggap Sebagai Ramalan Kita Lihatnya Dalam Persepsi Yang Positif Ini Yang Penting Karena Buddhis Mengajarkan Kita Serada Keyakinan Berdasarkan Pengertian Yang Benar Bukan Yakin Secara Membuta Gebiah Uya Sembarangan Asal Menyakin Prediksi Tentang Sio Termasuk Sesuatu Yang Bisa Didasari Dengan Pengertian Yang Benar Karena Ini Sebenarnya Sayang Ini Sebenarnya Adalah Ilmu Pengetahuan Kenapa Bisa Didasari Oleh Logika Dasar Pemikiran Karena Bisa Dipelajarin Dan Bapak Ibu Bisa Belajar Tanpa Harus Tapak Ke Gunung Tanpa Harus Vegetarian Pool Tanpa Harus Jadi Orang Suci Tanpa Harus Jadi Pertapa Tanpa Harus Meditasi Bisa Dipelajarin Sama Aja Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Yang lain Cuma Memang Mempelajarinya Agak Unik Itu Saja Nah Bapak Ibu Tahun Kuda Mas 2014 Dengan Asumsi Kuda Di Awan Kuda Yang Ada Di Atas Awan Itu Kuda Apa Bapak Ibu Kalau Dalam Logika Kita Kuda Apa Itu Yang Sering Dibilang Kuda Semberani Kalau Zaman Perbayangan Itu Kuda Buat Narek Kereta Kencana Kalau Dewa Mau Lewat Dewa Pergi Itu Kudanya Jalan Di Atas Awan Ini Memang Kuda Kayangan Kuda Semberani Artinya Kuda Suci Kuda Tunggangan Para Dewa Para Malu Suci Nah Kuda Yang Kayak Gini Ini Akan Liwat Di Dalam Hidup Kita Satu Tahun Kedepan Efeknya Gimana Berarti 2014 Ini Akan Banyak Dewa Dewa Yang Siap Memberkai Manusia Itu Poin Karena Sedang Dilintasi Sepanjang Tahun Ini Banyak Dewa Dewa Suci Makhluk Suci Yang Melintas Dalam Secara Paralel Melintas Paralel Dengan Kehidupan Kita Tinggal Bagaimana Kita Memanfaatkan Anugrah Para Suci Ini Buat Kehidupan Kita Wah Para Dewa Tidak Bisa Nolong Saya Karena Semuanya Tergantung Apa Yang Saya Perbuat Saya Mau Sukses Saya Mau Berhasil Tergantung Karma Saya Biar Dewa Liwat Kalau Karma Saya Tidak Baik Dewa Juga Tidak Bisa Tolong Saya Betul Semua Tergantung Diri Kita Sendiri Tidak Ada Siapapun Yang Dapat Menolong Dirimu Selain Dirimu Sendiri Betul Itu Dalam Nalar Pikiran Manusia Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Nolong Kita Selain Diri Kita Sendiri Itu Nalarnya Manusia Yang Diajarkan Oleh Buddha Kepada Manusia Agar Manusia Menggunai Nalar Seperti Itu Maksud Napa Supaya Kita Harus Punya Kemampuan Untuk Memanjirikan Diri Kita Punya Potensi Untuk Membuat Sukses Diri Kita Punya Skill Untuk Mengembangkan Diri Kita Kenapa Diri Kita Yang Menentukan Sukses Tidaknya Kita Itu Sebetulnya Pelajaran Motivasi Tapi Dalam Konteks Alam Lain Yang Diluar Konteks Alam Pemikiran Manusia Apakah Itu Berlaku Bahwa Tidak Ada Makhluk Lain Yang Dapat Menolong Diri Kita Selain Diri Kita Sendiri Untuk Kedalam Ya Karena Ini Sebagai Sumber Motivasi Untuk Kita Bangkit Sumber Motivasi Untuk Kita Exist Sumber Motivasi Untuk Mengatakan Saya Bisa Tapi Para Dewa Para Suci Itu Punya Tugas Loh Kita Punya Tugas Kita Punya Kewajiban Dalam Hidup Ini Para Manus Suci Punya Tugas Punya Kewajiban Enggak Apa Mereka Cuma Hidup Tugas 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 Ada Dewa 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 Tugas bahas dari samsara. Dia juga bisa terlahir lagi kalau merendah. Bagaimana mereka juga harus menjaga hidupnya eksis supaya tidak turun kelas. Mereka juga harus berbuat baik. Nah kalau dewa berbuat baiknya gimana? Apakah dewa harus saling menolong sesama dewa? Nggak perlu. Dewa nggak perlu ditolong sama-sama dewa. Dewa tidak butuh ditolong, tapi dia butuh berbuat baik. Kepada siapa? Pasti kepada makhluk-makhluk yang memerlukan pertolongan. Siapa itu? Manusia yang banyak problem. Manusia yang kompleks masalahnya. Yang kadang-kadang nggak bisa menyelesaikan problemnya. Butuh solusi, butuh advice, butuh orang lain, butuh ngasih jalan, ngasih masukan. Dan paling tak tersebenarnya juga butuh bantuan para dewa ini untuk menyelesaikan masalah problem-problem dia. Terus siapa lagi? Yang paling sering ditolong oleh dewa manusia dan siluman. Bagaimana para dewa juga mengangkat makhluk siluman untuk bisa terlahir menjadi kalam dewa. Bagaimana siluman ini juga bisa berinteraksi kalam manusia. Menjadi manusia, menjadi dewa. Atau ada yang langsung dari siluman diangkat menjadi dewa. Itu kebaikan para dewa. Itu kebajikan para dewa. Jangan-jangan dimantanya punya tugas kewajiban untuk melakukan itu. Tinggal sekarang siapa yang perlu ditolong. kan disitu. Kita sebagai manusia sering nolong yang susah ya. Betul ya Bu ya Pak. Sering bantu pengemis. Bikin baksos, bakti sosial buat yang menderita banjir, yang buat korban gunung meletus. Kita nolong orang-orang yang sedang kesusahan dengan namanya apa? Bakti sosial. Betul gak? Tapi pada saat kita baksos, kita datang ke satu daerah. Udah siap nih dengan barang-barang yang kita mau bagiin. Ada orang susah, prihatin, banyak menderita. Tapi dia tidak datang ke areal baksos kita. Orang ini kebagian sumbangan gak? Kebagian gak? Yang kebagian, kita baksos, sediapin 300 orang. 300 paket. Ada 300 orang kumpul. Yang 300 orang ini kebagian. Satu orang, satu paket. Kenapa? dia kebagian. Karena dia datang kepada sumber penolong. Kita yang baksos, kita lagi jadi sumber penolong. Dia datang kebagian. Yang gak datang kebagian gak? Dewa datang membawa berkah, membawa rezeki. Karena tugas dia menolong, membantu. Diminta, gak diminta. Tapi kitanya gak deket sama dia. Dapat gak? Ini logika berpikirnya disitu. Kitanya gak akrab. Kitanya egois. Merasa super. Merasa hebat. Semua tergantung karma diri sendiri. Saya gak butuh orang lain nolong saya. Semua tergantung diri saya. Tidak ada siapapun yang dapat menolong saya selain diri saya sendiri. Itu kan tak kabur kan sebenarnya. Nah kitanya egois. Kitanya tak kabur. Ada doa mau bagi-bagi rezeki. Kita ninggir. Hah, gue gak perlu. Orang gak ada yang bisa nolong gue kok. Yang bisa nolong diri gue sendiri. Gak dapet berkatnya. Gak dapet anugerahnya. Gak dapet bingkisannya lah. Kaisen turun. Kaisen tau. Bagi-bagi rezeki. Tapi kita aja kagak nyimbrung disitu. Kebagian gak? Wah, tapi saya juga berkah. Saya juga hoki. Saya juga hidup sukses. Berhasil. Karena perjuangan saya. Karena kegiatan. Itu di satu sisi. Betul. Tapi di sisi lain bisa juga. Itu juga anugerah yang diberikan. Tanpa kita sadari. Ada karma yang bisa berbuah. Kita petik. Ada karma yang gak bisa berbuah loh. Yang kita gak bisa petik. Walaupun berbuat baik. Berbuat baik. Udah sering. Udah separuh bosan malah. Tapi banyak kan orang berbuat baik. Hidupnya miskin terus. Orang yang berbuat baik. Hidupnya banyak masalah terus. Banyak problem terus. Sering kita temukan kayak begitu. Lu mana buah karma baiknya? Karena gak mateng. Gak berbuah-berbuah. Gak jatuh-jatuh ke kita. Yang terjadi apa? Buah yang busuk. Ntar lagi jatuhnya buah busuk. Ntar lagi jatuhnya buah busuk. Ntar lagi jatuhnya buah yang jelek. Artinya apa? Yang jatuh, yang berbuah selalu karma buruk kita. Karma baiknya mandok. Nah kalau ngalamin hal seperti ini. Siapa yang bisa mempercepat proses matangnya buah karma kita? Atau siapa yang bisa metikin nih gue petikin dan nih lo ambil? Siapa? Dalam tahapan ini kita tidak mampu. Karena dalam konteks karma. Buah karma itu bisa berbuah sekarang. Bisa berbuah besok. Bisa berbuah tahun depan. Bisa berbuah nanti 10 tahun yang akan datang. Bisa berbuah nanti setelah kita meninggal. Tumimba lahir yang akan datang. Baru dia berbuah. Itu gak bisa kita hindari. Dan itu kita gak punya daya untuk merobah itu. Tapi ada mahluk-mahluk suci yang punya kemampuan. mematangkan buah karma kita untuk dibikin cepat ranum, cepat matang, dan cepat jatuh untuk kita nikmatin. Itu siapa? Itu dia yang namanya para suci. Para dewa. Ini karena kuda sembrani lagi liwat di tahun 2014. Kuda khayangan, kuda yang gerobak di belakangnya itu para dewa melintas. Diminta gak diminta para dewa, para suci ini mau berkebajikan menolong manusia dan menolong siluman. Tinggal kitanya. Mau dapat berkah apa enggak. Kalau mau dapat berkah, nimbrang. Kalau gak mau dapat berkah, ya minggir. Simple. Nah itu kuda sembrani. Artinya, tahun ini bisa banyak orang-orang mulia. Orang-orang baik hati. Orang-orang yang begitu tulus. Orang-orang yang begitu senang menyayangi sesama. Tapi kedudukannya tinggi, tidak membumi. Sehingga banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang arit, yang tahun ini cenderung mengisolir diri. Tidak gembar-gembor ke bawah. Kemudian, Mars di dalam pasir. Emas barang bagus bukan? Perhiasan, barang bagus, barang mewah, barang keren. Harusnya ditaruh di mana? Harusnya ditaruh di kotak perhiasan, ditaruh di setibok, ditaruh di berangkas. Ini ditaruh di pasir. Artinya apa? Ada orang hebat. 2014. Ada orang yang begitu agung, begitu mulia. Orang begitu menghormati dia, orang begitu mengagungkan dia. Akan dipindahkan, ditaruh di tempat yang banyak pasirnya. Banyak orang baik, yang berada di lingkungan yang tidak sehat. Termasuk kita. Tahun depan hati-hati, dalam hidup kita, Syaoji, atau Syaowron. Orang-orang rendah budi, orang-orang bersek, orang-orang tidak bermora, Orang-orang yang bikin ulah macam-macam, bikin ngeyel, bikin kita emosi, bikin kita narat tinggi, Yang memang merongrong kehidupan kita, akan banyak muncul di tahun ini. Termasuk bisa jadi ada pemimpin yang agung, Negarawan yang baik, Yang begitu mendapat kehormatan luar biasa, Tapi dia akan ditaruh di tempat yang sekelilingnya pasir semua. Yang membuat dia jadi kotor, yang membuat dia jadi rusak. Yang membuat emasnya malah jadi tidak berkilau. Karena apa? Lingkungannya mengotori dia. Lingkungannya membuat emas itu kalau diturukin pasir kayak apa? Kayak besi karatan. Yang membuat kayaannya malah tidak jadi berkilau. Emas ini sebaiknya tetap berada. Di tempatnya yang bagus. Sep tibok, kotak perhiasan. Tapi begitu dia diindahin, Maka dia akan berada di tempat yang banyak pasirnya. Jadi tahun ini menaikkan orang yang hebat, Menaikkan orang yang super, Menaikkan orang yang, Wah, kita agung-agungkan. Kasian. Karena nanti dia akan berada di lingkungan yang mengotori. Reputasi dia. Yang mengotori kecemerlangan dia. Sehingga butuh apa? Kalau terjadi, Ini dua tahun loh kejadiannya. Emas di dalam pasir sampai 2015. Tahun depan juga sama. Kambingnya kambing emas. Emasnya sama. Emas di dalam pasir. Jadi kalau ada orang mulia, Dinaikkan ke satu posisi, Lingkungannya mengotori dia, Lingkungannya berekses semua, Dianya bersih sendiri, Tengah-tengahnya lingkungannya kotor semua. Dua tahun loh. Dan bakal jadi rusak pomornya. Ini perhitungan logika. Atau apa-apa? Dalam istilah yang kedua, Orang yang baik, Orang yang bagus, Ditaruh di pasir. Artinya tidak ditaruh di tempat yang tepat. Dua. Dinaikkan, Lingkungannya kotor, Enggak dinaikkan, Sama juga barang bagus, Enggak dihargain. Dilema. Mungkin sudah bisa nangkep ya, Yang saya maksud siapa. Kita lihat nanti 2014. Hitung-hitungan ini. Bisa dia naik, Tapi lingkungannya yang gak kondusif, Bisa juga, Dia tidak dinaikkan. Artinya, Orang bagus, Yang ditaruh di tempat yang kurang tepat. Terus Bapak Ibu, Kembali ke kita. Setelah pergantian syo, Selalu ada syo yang akan berdampak bagus, Dan ada syo yang berdampak tidak baik. Kalau kebetulan syo kita, Berdampak yang tidak baik, Jangan sekali-kali, Menjadikan kita patah semangat. Jangan sekali-kali, Menjadikan kita down. Gak boleh. Kalau kebetulan syo kita dikatakan berdampak akan gak bagus 2014 nanti, Setelah tanggal 4 Februari, Kita harus jadikan satu bahan cemeti, Cambuk. Bahwa itu adalah sinyal, Karma buruk kita akan sedang banyak berdatangan. Kalau dikasih sinyal bahwa tahun ini bakal banyak karma buruk yang datang kepada kita, Karena syo kita sedang jelek, Bintang keuntungan kita secara syo katakanlah sedang jelek, Hitung-hitungannya jelek, Cara berpikirnya adalah, Ini adalah sinyal, Bahwa akan ada karma-karma buruk yang masuk dalam hidup kita. Ngatasinya gimana? Itu yang penting. Ada dua cara. Karma buruknya dibayar, Atau kita menghindari karma buruk itu. Bapak Ibu pilih yang mana? Bayar, Utang impas loh. Kalau dibayar, Atau melondar, Supaya karma buruk tidak datang ke kita. Manusia cenderung milihnya yang kedua. Menghindar. Cari kiswa. Cari penangkal. Cari macam-macam. Kalau perlu cari jimat. Supaya yang jelek-jelek pada tidak datang. Dengan menghindar, Karma buruk kita selesai tidak? Dengan menghindar, Karma buruk kita tidak selesai. Yang ada, Tahun depan, Tahun ini kita berhasil menghindar. Tahun depan kan ada karma buruk lagi. Jadi, Makin double. Menghindar lagi, Tahun depan lagi datang lagi. Makin triple. Kalau tidak akan banyak, Datang barang. Tolong kita. Lebih baik dicicil. Tiap tahun, Barang karma buruk, Tidak apa salah. Tiap tahun, Ada siat jat, Banyak yang jat, Bakal datang. Hadapi. Hidup ini realita, Hidup ini kenyataan. Hidup ini bukan melarikan diri dari kenyataan. Bayar. Punya utang, Tuhan pagi datang. Ngumpet apa di samping lemari, Apa kita temuin? Kalau temuin, Belum punya duit. Tidak bisa bayar. Gentleman. Waktu ngutangnya, Lo ketemu. Masa waktu menghindar, Menghindar bayar utangnya, Tidak mau nemuin. Gentleman, Ada pitch. Belum punya duit. Sorry ya. Saya tunda, Kalau perlu bayar bunga deh. Tapi bukan menghindar. Banyak orang takut, Sama karamu buruk, Yang mau berbuah, Dengan cara menghindar. Kalau kita konteks dalam umat beragama begini, Apalagi kita buddhis. Hadapi. Jangan takut. Wah, Saya siat ikut tahun depan, Ciong. Iya, Siat ikut tahun depan, Ciong. Betul. Wah, Gimana nih, Supaya saya gak Ciong? Ya gak mungkin, Orang hukumnya Ciong kok. Ciongnya tetap jalan. Karena secara hukum itu namanya Ciong. Yang namanya Ciong elemennya bentrok. Tikus elemen utamanya air. Terlepas dia tauin berapa, Tikus itu sendiri air. Kuda itu sendiri api. Api alam lebih gede dari airnya kita. Kalau air kita sepanci, Apinya gede banget. Air kita sepanci jadi apa? Mendidih. Mengap. Kering. Bahwa kita akan lebih banyak tantangan, Lebih banyak perjuangan, Lebih banyak masalah, Lebih banyak problem, Yang mungkin akan masuk dalam hidup kita, Di dalam 2015. Itu sinyalnya. Karma buruk, Akan banyak berbuah. Hadapi, Dengan bijaksana. Jangan hadapi setaligus. Kita gak kuat. Tapi kalau bisa kita bayar sedikit-sedikit, Akan jauh lebih baik. Ya, Cara yang pertama, Menghindar. Cara yang kedua, Hadapi. Kalau kita udah menghadapi, Gak usah takut. Ya. Wah, Siu saya siu kucing nih, Tahun ini gimana nih sama kuda, Gitu kan. Gak ada ya. Nah, Tiap siu, 12 siu ini ada bintang-bintang yang berpengaruh. Siu kuda, Ini saya kasih inform aja. Tahun ini kena tai sui. Tai sui itu artinya usia naas. Terus siu tikus, Kena suepo. Suepo itu artinya usia petah. Jadi, Dia sedang berada di bawah naungan bintang, Yang, Tata petik, Tahun ini, Punya, Imbas yang gak bagus buat kesehatan. Ya, Kalau saya udah ngomong begini, Bukan jadi ketakutan. Wah, Besok gue bakal sakit. Harus apa? Wah, Besok gue banyak penyakit. Sekarang, Kalau penyakitnya bisa dihadapi, Bagaimana? Jalanin pola hidup yang sehat. Ya kan? Kalau perlu check up, Kontrol. Kalau ketahuan, Ada yang gak bagus, Ada yang gak baik, Antisipasi setelah kita check up, Dengan apa? Gak boleh makan ini, Pantang ini, Harus ngapain? Pola hidup yang sehat, Harus lebih kita tingkatkan. Antibody harus kita perkuat. Kalau perlu minum suplemen, Kalau perlu minum multivitamin. Karena kita tahu, Kedepan, Bakal banyak elemen-elemen, Yang akan membuat kita gampang sakit. Ini dua nih, Kuda sama tikus tuh. Hati-hati dengan masalah kesehatan. Makanya dibilang usia naas, Usia pecah. Terus yang lebih gak bagus lagi, Karena ini juga sebenarnya berbahaya buat kesehatan. Tapi bukan bilang, Saya mau ngomong yang siotikus, Siokuda tahun depan pada game over. Saya gak mau ngomong begitu, Walaupun misalnya, Usia bakal naas, Usia bakal pecah. Tapi bukan berarti rame-rame siotikus, Sama siokuda, Jitbok semua. Gak begitu. Tapi bahasa siotikus, Siokuda, Dibalang-balangi bahaya, Iya. Nah kalau gak tau siok kita nih, Ada bahaya yang membayangi kita bagaimana? Eling, Waspodo, Introspeksi. Jangan mengerjakan sesuatu, Yang pikiran kita gak fokus, Dengan apa yang kita kerjain. Kalau gak fokus, Bapak ibu, Motong buah juga bisa kepotong loh. Betul ya? Turun tangga bisa jatuh, Percaya gak? Karena apa? Kita gak fokus, Lagi turun tangga, Turun tangga, Sambil hello, Hello, Main handphone, Toto masih dua tinggal, Udah ngajil ke bawah. Padahal tangga masih dua trap. Karena apa? Kita gak fokus dengan yang kita kerjain. Ada lagi, Sambil beba emang, Sambil SMS-an, Badan gak berasa nih, Balesin chattingan, Toto dia nyebrang. Bajai udah deket, Nyelonong aja, Ditabrak bajai salah siapa. Nah, Kalau lagi ada sinyal begini, Jangan hilap. 15 detik kita waspada, Dua detik kita hilap. Disitu ada musibah. Hilap tuh terjadinya apa? Urusan satu dua detik loh. Kalau udah tau gini nih, Syukur sama Syukur udah, Jangan nyetir sambil SMS. Jangan nyetir sambil BB-an. Kalau perlu begitu naik mobil, Silent HP. Kita memprotek diri kita Untuk lebih safety. Wah, Biarin aja, Ini usia pecah, Usia nas, Gue gak percaya. Nyetir aja sambil SMS. Toto bener-bener kejadian musibah. Waduh, Nyesel gue gak percaya. Kan lebih baik, Sedia payung sebelum hujan. Terus ya uler, Itu kena aura, Matahari, Tayang. Itu hebat. Ibarat orang nganggur kerja, Dapat kerjaan. Ibarat orang sakit, Dapat obat yang tepat. Ibarat pengen punya anak, Bisa punya anak. Orang pengen punya cucu, Bisa punya cucu. Tayang aura matahari, Itu aura sedang bagus, Sedang terang. Karir bisa naik, Segala macem. Itu bintang lagi bagus. Terus diapain? Tidur, Nyantai, Ayal-ayalan, Males-malesan, Bintang bagus juga nyublek juga. Lagi bagus semangat. Aktifkan. Bangkitkan, Gairahkan. Yang kemarin, Nyantai-nyantai dikit, Sekarang lebih gesit. Saatnya ngumpulin duit, Biar lebih banyak. Kebut, Gak masalah, Bintang kita lagi terbuka disitu. Tapi, Jangan lagi bagus, Dijalaninya males-malesan, Santai, Segen-segenan, Oga-ogaan. Ya, Bangun tidurnya. Matahari udah naik atas, Baru bangun. Ya, Ayam udah pada kenyang, Gelondongannya, Kita baru sikat gigi. Lagi bagus semangat. Lagi jelek, Antisipasi. Ya, Sionaga, Kena lingmen. Bintang perkabungan. Kalau kena bintang ini, Artinya apa? Jangan bikin stres orang tua. Jangan bikin orang tua cepat darah tinggi. Jangan bikin keluarga orang-orang dekat kita, Jadi ansion gara-gara kita. Jadi stres gara-gara kita, Karena apa? Berpotensi mereka gampang jantungan. Karena kitanya bakal berkabung. Kita ngerti, Jangan rusak lingkungan kita, Dengan ulah kita, Yang membuat orang gampang struk. Orang tua bisa struk, Gara-gara ulah kita loh. Betul gak? Betul gak? Orang tua bisa semangat, Gara-gara ulah kita. Kita harus menyenangkan orang tua. Kita harus membahagiaan orang-orang yang dekat dengan kita. Supaya apa? Mereka paling tidak bisa menjalani hidup ke depan dengan fresh, segar. Kalau fresh, segar, otomatis mereka lebih sehat. Bintang ini bisa kita liwatin. Kemudian yang kelinci. Bintang kain. Kalau tadi tayang ya, Cowok yang jomblo, Itu berpeluang dapet pasangan. Si uler tuh. Tapi kalau yang wanita hati-hati. Wanita si uler. Hati-hati bisa dapet godaan cowok. Terutama yang sudah berumah tangga. Bisa ada gangguan-gangguan cowok iseng. Nah yang kelinci kena tayin. Hawa rembulan. Ini bagus buat wanita. Feminimitasnya semakin terangkat. Aura kewanitanya semakin bagus. Keanggunannya semakin kuat. Sehingga wanita yang masih jomblo berpeluang. Dapet pasangan tahun ini. Terus performennya lagi oke. Jadi yang si uler kelinci wanita bagus sekali. Tapi yang pria si uler kelinci hati-hati. Bisa ada godaan will. Wanita intim lain. Kalau yang laki dapet godaan wanita. Itu bagus. Si omat-san. Kena bintang ngoki atau ukui. Ukui itu lima setan. Jadi bakal banyak ribut. Bakal banyak slack. Emosi cepat tinggi. Ngomong sama orang gampang sekali berbenturan. Bawaannya seperti itu. Nah kalau udah ngerti begini. Apa yang ngerti dilakukan? Asal mau ribut. Nggak jadi. Kenapa? Kalau orang sedang berada di bawah bintang ukui. Dia ribut sama preman. Dia ribut sama tukang parkir. Dia ribut sama orang-orang rendah. Yang rugi dirinya sendiri. Ukui kalau di bawah ribut. Bisa ada luka fisik. Kalau udah tahu gitu. Jangan diladenin. Kita tahu nih. Nambang-nambang kita bakal dibat. Ya udah jangan cari seteru. Mengalah. 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 Diladenin. Si omat-san. Laki maupun perempuan. Bisa ada luka berdarah. Kalau konfrontatif. Kalau kita juga kasar sama orang. Kemudian si okerbau. Sifu. Kartu mati. Kartu mati. Kartu mati disini artinya. Tahun ini si okerbau. Tidak bagus buat ekspansi bisnis. Dan. Menjalankan bisnis yang sifatnya gambling. Atau spekulasi. Kalau dia tahu itu. Jangan dipaksa. Cari bisnis yang real. Yang oke-oke aja. Yang reguler biasa. Yang normal. Yang biasa-biasa aja. Tidak berspekulasi. Tidak gambling. Misalnya nyetap barang tertentu. Secara ekstrim. Si okerbau. Melakukan tindakan gambling. Spekulasi. Atau ekspansi bisnis. Secara besar-besaran. Cenderung ketemu jalan buntu. Atau akan lebih gampang. Mengalami kerugian. Atau kegagalan. Kemudian siotikus. Tadi saya udah bilang. Kena syrepo. Siobabi. Kena lungte. Anugerah naga. Ini bagus. Kemakmuran. Keberuntungan. Hoki life. Tapi lagi bagus. Jangan dibikin gak produktif. Tadinya dagang saham. Dua tahun terakhir. Udaan. Karena sipun terus. Rugi terus. Ya tahun ini boleh coba lagi. Dengan analogi pemikiran rasio yang baik. Mungkin akan ada kelipatan untung yang semakin bagus. Saya dimanfaatkan. Sio anjing kena paihu. Kena macan putih. Sama nih kayak ukwe. Gampang ribut. Gampang selek. Bisa ada luka berdarah. Kalau gak waspada. Kalau kita kasar sama orang. Sio ayam kena putih. Atau bintang hoktek. Itu juga bintang kemakmuran. Bagus. Sio monyet kena tienkau. Anjing langit. Tienkau, paihu, ukwe, ngoki itu sama itu. Efeknya banyak ribut. Bisa ada luka berdarah. Bisa juga gampang sakit. Dan siokambing yang terakhir. Kena pingpu. Kena biang penyakit. Artinya siokambing kesehatannya akan rentan. Biasa kehujanan gak apa-apa. Sekarang kehujanan sedikit pilek seminggu gak baik. Pergantian cuaca bisa bikin sakit. Jangan orang sakit. Gampang ketularan. Biasanya gak apa-apa. Nah. Semuanya seperti itu. Perkuatlah antibody kita. Gaya hidup kita. Pola hidup yang sehat. Jadi kalau kita ngerti ini. Bukan buat kita syok. Tapi buat kita bagaimana mengantisipasinya. Nah Bapak Ibu. Kelenteng-kelenteng banyak ngeluarin ciong siok ya. Itu digabung-gabung. Satu bintang buat tiga siok. Satu bintang buat tiga siok. Ada bintang tai shui, ngoki, tien kau, paaihu biasanya. Cuma empat. Itu digabung-gabung. Tapi yang ngeral sebetulnya. Yang tadi saya bilang. Satu bintang siok berada dalam satu rasi bintang itu sendiri. Jadi tidak bisa digabung-gabung. Karena konstelasinya berbeda. Jadi dua belas siok. Dua belas bintangnya yang tadi. Bintang-bintang itu. Nah. Tadi saya udah bilang. Tahun ini banyak dewa liwat. Termasuk bagi Anda yang juga mempunyai keyakinan. Dengan kekuatan ritual sembayang. Jadi sebenarnya ada tiga cara nih. Menghindari karma buruk yang mau datang. Cara pertama apa? Menghindar. Cari kias, cari siswa, cari jimat. Bikin penangkal. Cara yang kedua. Hadapi. Bayar. Tapi sebenarnya ada cara ketiga yang paling bagus. Imbangi karma buruk yang akan berbuah dengan karma baik kita. Kalau pengen bayar, bayar, bayar. Ini juga kagak ada. Kita bayar hutang. Bayar, bayar, bayar. Tapi duit masuknya kagak dapat. Enggak bisa bayar juga. Duit masuk tetap dapat. Pakai buat bayar hutang. Karma buruk yang datang. Ini yang bagus. Imbangi. Karma buruk yang mau datang. Dengan cara bagaimana di saat karma buruk kita berbuah. Kita juga memetik karma baik kita bersamaan. Nah, kalau udah yang ketiga ini. Udah mau gak mau. Kita harus melibatkan makhluk lain. Dalam hal ini, makhluk suci. Para dewa, para sen, para bintang. Yang bisa memberikan bantuan, pertolongan kita. Membuahkan karma-karma baik kita. Agar karma baiknya berbuah. Karma buruk datang, kita bisa bayar. Sehingga kejadiannya tidak menjadi berat. Dalam hidup kita. Contoh. Ya, suepo. Usia pecah. Karena ada resiko dengan keselamatan jiwa. Tapi karma baik kita, kita buahkan juga. Mungkin ada kejadian kecelakaan. Katakanlah ada kejadian kecelakaan. Harusnya. Mungkin hitung-hitungannya harusnya kita ketabrak terk. Maaf-maaf, ini contoh. Tapi karena karma baik kita dibuahkan bersamaan. Kan kita cuma ketabrak bajai loh. Beda. Karena apa? Dibuahkan secara bersamaan. Karma buruknya udah kita bayar. Apa? Bayar karmanya apa? Kita akan ketabrak tahun ini misalnya. Tapi bobotnya jadi ringan. Yang bagus diberkain tambah bagus. Yang jelek diimbangin. Artinya apa? Cara yang ketiga, aktifkan berbuahnya karma baik kita. Ini caranya apa? Itu caranya sembahyang. Tahun ini ada tiga elemen. Di langit ada kayu. Di bumi ada api. Dan elemen kehidupannya, elemen peruntungan, elemen hokinya emas. Kayu ketemu api jadi apa? Api makin besar. Kalau api terlalu besar, logamnya gimana? Emasnya gimana? Meleleh. Sancai, langit, bumi, manusia. Elemen emas ini elemen manusia. Artinya elemen kehidupan kita cenderung gampang rusak tahun ini. Ngejaganya gimana? Ngejaganya gimana? Supaya elemen keberuntungan kita gak rusak tahun ini. Logam harus diberi satu elemen baru yang namanya tanah. Karena tu sencing. Tanah menghidupi logam. Tanah yang baik, tanah yang subur akan menghasilkan mineral. Mineral itu logam. Sedangkan tahun ini gak ada tanah yang muncul. Kayu, api, logam. Berarti, mau tidak mau, buat kita yang mau survive tahun ini. Buat kita yang mau mendapatkan hasil yang lebih baik. Buat kita yang mau menjaga elemen keberuntungan kita tetap baik. Kita harus memunculkan satu elemen, yaitu elemen tanah. Elemen tanah itu apa? Tanah itu kalau kita gali, semetan digali, uap panasnya keluar. Walaupun tanah pada dasarnya lembab, dingin, tapi kalau digali dia hangat. Itu bagaimana kita bisa membawa diri kita dalam tenang, dalam kusuk, Tapi menimbulkan semangat, antusias, gairah, optimisme. Itu apa? Itu adalah ibadah dan sembahyang. Jadi tips saya, buat semua syur tahun ini, ada 5 S. Untuk mengatasi suasana tahun ini. S yang pertama, senyum. Karena apa? Tahun ini apinya sedang gede. Kayu dikasih api. Semua orang bawahnya mau marah. Semua orang bawahnya mau emosi. Supaya kita gak kebala gantang marah. Banyak senyum. Ramah. Masih apa saja, senyum, santun, sopan. Dan orang senyum biasanya gak gampang marah. Kalau pengen marah juga, paksa senyum. Walaupun senyumnya kecut. Banyak keramahan. Orang marah-marah sama kita. Gak usah kita ikut emosi. Kita senyum saja. Waduh, lagi singit ya marah-marah. Gak apa-apa, marah lagi boleh. Saya senyum. Kita gak kebala emosi. Yang pertama adalah senyum. Yang kedua. Kita lihat. Kayu sama logam bentrok. Kayu pohon, logam pedang. Kan ada kayu, ada emas, ada logam. Kayu sama logam bentrok. Kayu menyalakan api. Api gede sama logam bentrok. Elemen logam, elemen kehidupan kita. Elemen peruntungan kita. Elemen usaha, bisnis kita, segala macam itu disitu. Berarti, bahwa tahun ini kita akan mengalami banyak benturan. Ngatasinnya gimana? Gak boleh mental tempe. Gak boleh gampang daun. Gak boleh gampang patah semangat. Yang kedua, kita harus selalu bangkitkan semangat. Buat bisnis, buat pekerja. Gak boleh kita loyo. Karena alam akan membuat kita memang gampang loyo, gampang frustasi, gampang kecewa. Tapi kita harus lawan dengan semangat. Fight. S yang ketiga. Kita lihat, kayu, api, logam. Itu kering semua loh. Bahwa akan banyak terjadi bahaya kekeringan tahun ini. Ya. Kalau kemarin banjir di mana-mana. Tahun depan tuh banyak sawah pada kering. Ya, banyak musibah kekeringan. Termasuk mungkin musibah pelasokan tangan. Akan bermasalah. Bahkan banyak orang yang hidupnya semakin susah. Terutama petani-petani. Kita harus bisa memberikan satu peran. S yang ketiga. Jangan lupa. Sumbang si. Bagaimana hidup kita bisa memberikan sumbangan-sumbangan berarti buat orang kita. Buat sesama kita. Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat lingkungan kita. Ini apa? Selalu beramal. Selalu berbuat baik. Ini apa? Senyum. Semangat. Sumbang si. Terus apa lagi? Sebenarnya senyum itu mempraktekan elemen air. Yang gak ada tahun ini. Semangat menstabilkan elemen api. Sumbang si. Sebenarnya membangkitkan elemen pohon. Kayu yang bisa membuat orang berteduh. Kayu pohon yang rindang bisa membuat orang nyaman. Ada lagi yang bisa berkaitan dengan elemen tanah. Nah, tadi dibutuhkan untuk elemen tanah. S yang keempat adalah sembayang. Di dalam sembayang, Sebetulnya ada samadhi di situ. Di dalam sembayang sebenarnya ada meditasi yang tidak dipormalkan. Karena pada saat kita sembayang kusuk, sujud, kita konsentrasikan pikiran, tidak mikir macam-macam, fokus dalam doa kita. Itu juga latihan meditasi yang tidak dipormalkan. Jadi di dalam sembayang ada samadhi. Baru S yang kelima. Sahaja. Sahaja itu bijaksana. Jadi orang arit, bijaksana. Dipuji, tidak harus jadi gede kepala. Dikritik orang juga tidak harus kita merasa terhina. Tidak harus membuat kita emosi. Sahaja, anggun. Orang arit, orang bijaksana selalu bisa menjaga penampilannya dengan baik. Bisa selalu kondusif dengan siapa saja. Bisa selalu mengambil keputusan-keputusan yang didasari oleh pikiran hati yang bersih. Dan orang yang sahaja tidak mentang-mentang. Orang yang sahaja tidak agul-agulan, tidak nyombong, tidak berlagu. Dia sahaja, sahaja itu anggun. Itu jabaran dari prajna, bijaksana. Nah Bapak Ibu, 5S ini mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita tahun ini. Saya yakin, kalau 5S ini kita kembangkan terus, kita kembangkan terus. Seperti apapun siah kita. Mau jelek, mau bagus. Jeleknya pasti akan tereliminir dengan baik. Apalagi kalau kita ikut sembahyang. Bagusnya pasti akan semakin meningkat, semakin baik. Sehingga, Tidak usah terlalu khawatir. Ya, dengan gambaran siah kita tahun ini. Bagus, kam syatikong. Jelek, omni tohut. Artinya apa? Ya, tahun ini saya siap bayar utang. Tapi syukur-syukur. Imbangi dengan karma baik kita. Dengan cara sembahyang, dengan sasaran atau sembahyang ke sarana-sarana yang tepat. Itu Bapak-Ibu yang bisa saya ketengahkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin kita akan lanjut seperti biasa dengan tanya-jawab ya. Jadi saya break dulu sampai di sini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Baiklah Bapak-Ibu sekalian. Saudara-saudara-saudarma. Sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama, ada dua versi untuk tahun ini. Kuda kayu dengan hitungan modern dan kuda emas dengan hitungan klasik. Yang manakah dari kedua ini yang paling akurat? Saya tidak mau bilang paling akurat yang mana, karena semua pakar punya alasan argumentasi sendiri. Tapi saya hanya ingin menyampaikan secara logika. Kayu positif itu elemen langit. Jadi dia akan lebih efektif bergerak untuk hal-hal yang ada di langit. Termasuk hal cuaca. Termasuk masalah, katakanlah, siklos angin musim. Atau, kalau dewa itu ada kehidupan, bisa juga itu efektif untuk kehidupan para dewa. Elemen kayu berperan sangat kuat di langit. Dan dalam diri manusia, elemen kayu lebih memunculkan pada masalah karakter. Orang yang katakanlah elemen langitnya logam, dia akan berinteraksi dengan karakter kayu yang sedang berjalan. Lebih pada karakter, artinya sifat kayu itu kaku. Kalau dia elemennya, elemen air pun, elemen langitnya air, seseorang elemen air, begitu ketemu kayu, air akan membuat kayu makin besar. Tetap yang akan muncul adalah sifat kayunya. Jadi orang tahun ini akan lebih gampang terpancing untuk menjadi sombong. Okrang akan terpancing untuk menjadi arogan, kaku, gak fleksibel. Bawaannya akan seperti itu. Maka tadi saya bilang, harus lawan ini dengan senyum. Supaya kita lebih lentur. Kalau yang elemennya api, elemen langitnya api, dapat kayu, maka dia akan tampil menjadi orang yang menjadi sangat emosional. Gampang tersinggung, gampang marah. Nah kalau elemen bumi, itu interaksi sosial kita. Nah para pakar yang zaman sekarang, cuma menghitung elemen langit, buat baca peruntungan. Padahal itu lebih efek kepada masalah emosi. Masalah psikis. Masalah kejiwaan seseorang. Yang benar-benar real berhubungan dengan masalah hoki, masalah peruntungan, adalah elemen manusia itu sendiri. Tien Tieren, Tien Tieren, langit, bumi, manusia. Nah elemen langitnya kayu positif, elemen buminya tahun ini api positif, elemen manusianya logam. Jadi kalau tanya, mana yang lebih akurat? Buat apa? Kalau buat memantau perkembangan emosi kita, kita harus ambil rujukan elemen kayu. Kalau buat interaksi sosial kita, sesama manusia, sesama kerabatan relationship kita, gunakan patokan elemen api. Bahwa interaksi sosial saat ini, gampang sekali tersulut emosi, gampang sekali banyak yang ribut. Bagaimana kita mengantisipasi itu? Tapi kalau ngomong bisnis, karir, pekerjaan, peruntungan, hoki, gunakan elemen logam, sebagai rujukan. Jadi saya gak mau bilang, mana yang lebih akurat. Tiga-tiga elemen ini, Tien Tieren, berinteraksi dengan kehidupan kita. Tapi kalau ngomong bisnis, ngomong karir, ngomong pekerjaan, ngomong hoki, ngomong usaha, maka gunakan logam sebagai rujukan. Logam yang sedang meleleh. Karena kayu dan api akan membuat api besar, logam yang sedang gampang rusak. Hati-hati menjaga bisnis Anda tahun ini. Tanggal 6 Februari, sampai menjelang akhir Februari, saya akan maraton seminar. Ada 12 event seminar yang harus saya isi. Dimana saya tampil sebagai pembicara. Membicarakan lebih detail tentang peruntungan tahun 2014. Artinya bagaimana perkembangan elemen logam ini di dalam kehidupan masing-masing CEO tahun ini. Bagi Anda yang masyarakat BCA prioritas, jangan lupa, telefon kantor cabang minta diundang. Karena yang undang saya itu BCA. 12 event, 12-12nya dengan BCA, dan masyarakat yang diundang, pilihan yaitu masyarakat prioritas. Jadi kalau mau tahu seminarnya kayak apa, dari sekarang kontak pimpinan cabang BCA, Bapak Ibu. Kalau namang nasabah prioritas, minta undangan. Ada di Tanggerang dua tempat, ada di Jakarta beberapa tempat, ada di Surabaya satu tempat. Total ada 12 event yang saya harus manggung, dari tanggal 6 maraton, sampai sekitar tanggal 21 Februari. Kita akan lebih detail ngomong soal, mas di tahun ini gimana. Jadi pertanyaan tadi, saya gak mau bilang mana yang lebih akurat. Peruntukannya buat apa? Pertanyaan berikut. Apakah beda antara astrologi barat, dengan astrologi Chinese? Apakah bintang-bintang tersebut, sebetulnya sama? Libra, Atorius, Sagittarius, Aries, apakah sama? Sama bintang Sio, tikus, kebok, macan, anjing. Buku-buku terbaru sekarang, selalu banyak menambahin. Orang Libra, itu dikaitkan sama Sio Opa. Orang Aries, dikaitkan sama Sio Opa. Orang Taurus, dikaitkan sama Sio Opa. Buku-buku astrologi barat, yang belakangan ini, sering dikaitkan dengan Sio. Berarti, kedudukan alamnya, mestinya sama. Karena yang dihitungkan, rasi-rasi yang diliwatin oleh bumi. Cuma, penggunaan istilahnya, yang berbeda. Tapi kalau ditanya, siapa yang menjiplak, siapa yang duluan? Yang duluan, jelas, yang kainis punya. Kenapa? Astronominya, sudah diperkalkan, 6.000 tahun yang lalu. Sedangkan, astrologi, astronomi barat, itu berkembangnya, di era, antara, 400 sampai 500 tahun, sebelum masehi. Di jaman, era-era awal, apa, jaman, Yunani kuno ya, peradaban Yunani kuno. Jadi, beda, kalau yang, astronominya, awalnya astronomi, kainis itu, 5.000 tahun yang lalu. Atau sama apa enggak, saya tidak tahu persis, karena saya tidak belajar, Zodiak Barat. Ya, sama sekali, saya tidak tertarik mempelajarinya, sehingga saya tidak bisa compare. Tapi banyak buku, yang mencantumkan sekarang ya, Libra, dikaitkan dengan Sioapa, Taurus dengan Sioapa, tapi logikanya, planetnya kan alam ya, alamnya itu, rasi-rasi bintang yang dihitungnya, sama, kedudukannya, cuma namanya berbeda. Karena tidak mungkin, yang tidak ada di alam, muncul dalam Zodiak, ya, muncul dalam Sio, enggak mungkin, itu ada di alam. Karena dasarnya, sekali lagi, adalah astronomi. Ya, kedudukan bumi, dengan rasi-rasi bintang itu, membuat seseorang yang terlahir, tahun bulan sekian, dia berada di bawah Zodiak apa, dia berada, kalau secara cainis, di bawah nanggungan Sio apa. Mungkin, rasi bintangnya, adalah, secara astronominya, sama. Romo, saya mau bertanya, apa usaha yang cocok, untuk orang Sio tikus, di tahun ini? Tikusnya, tahun berapa? Tikus itu banyak, ya. Ya, ada tikus 48, ada tikus, 24, ada tikus, kelahiran 36, ada tikus tahun 60, dan, setiap beda tahun itu, elemennya beda. setiap elemennya beda, tentunya, sektor usahanya juga beda. Anda silahkan cari tahu, Anda tikus apa, tapi ingat, yang harus dilihat, yang elemen perubahan, bukan yang di atas. Contoh tahun 60, tikus tahun 60, elemen langitnya logam positif. Sering orang buku-buku, kalau sudah lihat di buku, sekarang orang lebih senang pakai yang modern, yang tidak pakai diitung-itung, akan dibilang tikus Marx. padahal, kalau dihitung langit, bumi manusia, tahun 60 itu tikus tanah. Nah, kalau buat usaha, tadi saya bilang, yang mana yang dipakai? Kalau langit, itu buat karakter. Kalau bumi, buat pergaulan. Nah, yang elemen ketiga, yang harus dihitung, ini yang buat bisnis, usaha. Jadi, kalau tikus tahun 60, tikus tanah, bukan tikus emas. Mas, langitnya doang. Tikus tanah, cocoknya apa? Mainlah elemen yang nyambung sama tanah. Jangan yang bentrok sama tanah. Yang bentrok sama tanah apa? Kayu. Karena akar pohon, wedongkrak tanah. Tanah keras pun dijebol sama akar pohon. Kalau main kayu, pasti rusak. Terus, yang kedua, yang ciong sama tanah, sebenarnya elemen air. Tapi air masih bisa dipakai. Karena air yang cukup tidak berlebihan, akan membuat tanah jadi subur. Tapi begitu jadi airnya berlebihan, akan membuat tanah jadi lumpur. Subur sama lumpur. Dekat, tapi maknanya beda. Yang bagus, kasih api. Tanah dikasih api, subur. Main logam, tanah menghasilkan mineral. Membang tanah itu sendiri, nah itu bisnis yang cocok. Jadi harus tahu, elemen cio anda, yang perubahannya itu, langit, bumi, manusianya itu elemen apa. Baru bisa disimpulkan. Kalau lihat buku, tahun 60, contohnya pasti ditulisnya, tikus mas. Kebanyakan buku tulis seperti itu. Karena dia ngambil cuma elemen langitnya semata. Semoga itu menjawab, saya tidak jelas, tikusnya tikus apa, saya ambil contoh tikus tahun 60. Namo Buddhaya Romo, Tionghi, Fakcay. Saya mau tanya, tahun 2015, tahun kambing. Saya dan pasangan saya, rencana mau menikah. Di tanggal 25 Oktober 2015. Pasangan saya lahir 25 Oktober 1979. Jam 9 pagi, dan saya lahir 24 April, 81 jam 7 pagi. Detil juga gak keitung. Gak mungkin saya hitung. Pasti saya cuma lihat cionya aja. Apakah tahun depan, kambing emas cocok, untuk saya menikah tanggal 25 Oktober. Kalau lihat hari, harus buka tungsu. Saya gak bisa tebak-tebak, tanggal 25 Oktober bagus apa kagak. anggap aja bagus. Kalau kalian sudah cari hari, dan ada orang hitungin hari, dapetnya tanggal 25 Oktober, yakinkan saja hari itu baik. Artinya orang sudah hitung. Kalau udah dihitungin, percaya aja. Walaupun dia ngelindur gitu kan. Tapi kalau itu main cap cicuk, milih sendiri, kalau mau dicek bagus apa enggak, ya harus dicek pakai tungsu. Pakai itu, cari hari baik buat perkawinan gimana. Ini gak ditulis yang mana yang wanita, yang mana yang pria. 79 sama 81. Saya asumsikan yang 81-nya wanita. Berarti itu siu ayam. Kalau siu ayam, siu ayam, menikah di bulan Oktober, bulannya kurang pas. Yang satunya lagi, 79 itu siu kambing. Bulannya yang kurang pas. Jadi saya gak komentarin harinya. Kalau mau efektif bulannya, itu mestinya bulan Agustus. Kalau mau efektif bulannya. Atau, Ini siu ayam ya. Atau, bulan Februari 2016. Atau, Januari 2016. Itu yang bulannya kondusif. Nah, biasanya kalau bulannya sudah kurang pas, seandainya harinya bagus pun, skornya berkurang. Itu ya dari saya. Siu anjing, tahun ini bagus gak beli rumah? Ya bagus aja, ada yang bisa beli rumah kok. Gak ada celetnya, balik. Karena siu anjing tahun ini lagi kena pek hau, kena pahuh, macam putih. Hati-hati dengan legal dokumen. Orang kena pek hau, gampang sengketa. Gampang kena kemelut, gampang kena masalah yang kusut. Jadi kalau beli rumah, cek yang baik, masalah keabsahan dokumennya. Sertifikatnya, hak warisnya, kalau yang punya tanahnya sudah meninggal, jangan sampai ada anak yang tercecer, gak ikut tanda tangan. Itu jadi masalah. Kalau bininya dua, yakinkan juga, dua anak dan dua bini ikut tanda tangan. Kalau beli rumah, si pemiliknya sudah meninggal. Jadi, saya cuma sarankan untuk siu anjing, cek keabsahan dokumen. Jadi, jangan beli rumah yang dokumennya gak akurat, atau asal-asalan, cenderung. Siu anjing beli rumah di tahun ini, kalau gak dikrosek ke legalan dokumennya, gampang kebawa sengketa. Gampang kebawa kasus yang gak bagus nantinya. Beli rumahnya mah boleh gak? Boleh. Karena bisa beli rumah, masa gak boleh? Dan yang penting, kalau beli rumah itu bukan siu. Tapi arah. Tahun depan, gak boleh renovasi rumah yang menghadap utara dan selatan. Termasuk beli rumah yang menghadap utara dan selatan. Sebaiknya, beli boleh. Tapi tidak boleh ditinggalin tahun depan. Tinggalinnya nanti nunggu tahun 2015. Atau renovasinya, utara, selatan, pantang direnovasi. Imur barat, pantang renovasi tahun ini, utara, selatan, pantang renovasi di tahun kuda. Itu yang penting arah sebenarnya. Kalau rumah ya. Pertanyaan berikut, nama budaya, Romo, fungsi, Pak Cahai. Sebagai umat budaya, apakah perkawinan yang siunya ciong bisa disiasati? Dengan demikian, supaya tidak ada keributan. Mohon diuraikan Romo. Suaminya siotikus. Istrinya siokuda. Ciong gak? Ciong. Selalu yang selisih umur 6 tahun, pasti ciong. Waduh, Romo, saya udah telanjur nih. Istri saya siokuda. Gimana, Romo? Saya siotikus. Ribut terus, tiap hari. Seringkali suka ada, kalau cowok nyautinya apa? Dicerahin aja ya, Romo, ya kawin lagi. Jodoh bukan pilihan. Kita boleh tahu ciong. Lagi Pak Cahai Rani udah tahu ciong. Tapi kalau jodoh, gak bisa dipisahkan, tetap married. Jadi jodoh bukan berarti, orang akan menikah dengan orang yang cocok. Jodoh bukan berarti, orang akan menikah dengan orang yang harmonis. Sehingga sebegitu menikah, rumah tangga akur, harmonis, mesra. Ada yang berjodoh untuk mesra. Ada yang berjodoh untuk harmonis. Ada yang berjodoh untuk ribut terus tiap hari. Itu juga bagian dari suratan jodohnya. Jadi siot gak bisa dipilih. Saya mau siot yang harmonis. Sering ibu-ibu kalau datang konsul ke saya, suhu atau Romo, saya mau anak saya dapat siotnya yang cocok buat dia. Begitu saya lihat patsenya, di patsenya, di tanggal kelahirannya, tertulis di situ, bahwa dia akan menikah dengan orang yang akan ribut terus dengannya setiap hari. Saya suruh cari yang cocok. Ya gak bisa. Suratannya sudah seperti itu. Dua orang dilihat patsenya. Satu bilang bakal berumah tangga dengan suami yang bermasalah. Artinya bakal rumah tangganya ribut. Si calon suaminya dilihat patsenya, akan dapat pasangan hidup yang mesra, harmonis, rumah tangganya, akur, bagus. Jodoh gak? Yang satu dilihat patsenya, ini perempuan, akan punya suami yang nanti rumah tangganya bakal ribut terus, bermasalah terus, gak harmonis. Ini patsenya si wanita. Patsenya si pacarnya dilihat, akan tertulis di situ, akan punya istri, berumah tangga, harmonis, mesra, akur, wah, bagus. Ini jodoh gak? Enggak jodoh, pasti putus. Biar pacaran udah enam tahun, enggak akan gol sampai ke perkawinan. Karena dia sudah punya suratan yang berbeda. Bah, mesra, enak, gak pernah ribut pacaran, tapi putus juga. Pacaran ribut terus, pacarannya ya udah ribut terus. Tapi married juga, banyak. Karena memang jodoh, kalau pacarannya udah ribut, jangan tanya rumah tangganya kayak gimana. Yang pacarannya mesra aja begitu berumah tangga, wah, kelihatan pada belangnya lain semua, gitu kan. Tapi, jodoh, itu bukan pilihan. Jodoh adalah karma, jodoh setiap orang sudah ada tuh, linknya, akan ketemunya sama siapa, yang model kayak gimana. Jadi ini pertanyaannya, siotiku sama siokuda, suami istri, ciong, iya, udah jodoh anda kawin dengan yang ciong. Natasinya bagaimana? Bisa. Tidak harus cerai. Tidak harus diceraiin, tidak harus berpisah. Tapi ingat, tikus pada dasarnya, ini karena gak disebut tahunnya ya, jadi saya ambil yang umum. Tikus pada dasarnya, air. Kuda pada dasarnya, api. Air sama api bentrok. Harus ada elemen penengah disitu. Supaya dia gak jadi bentrok. Elemen penengahnya apa? Kayu. Air, dipakai buat nyiram kayu. Pohon, pohon tumbuh, pohon cabang rantingnya dipakai buat nyalain api. Ini jadi bagus. Cari anak yang, unsurnya kayu. Menyelesaikan itu. Gimana dapetnya, Ramo? Ya dihitung. Enggak bisa hitungnya, minta ditongin, datang ke meruya. Udah ditongin, ternyata anaknya bukan siok, yang elemennya kayu yang muncul. Waktu elemen kayu, anaknya kagak nongol. Waktu elemen anaknya, elemen air, malah dia keluar. Kan? Jadi, ciongnya makin, makin jadi. lelah kok gak bisa dapet? Kan kita udah berusaha. Lagi-lagi, jodoh, istri, anak. Itu juga sudah ada karma jodohnya. Anda bakal punya anak siok naga. Pasti dapet siok naga. Pengen punya anak siok naga, tapi uratnya, urat jodohnya, urat karmanya, gak ada. Gak bakal punya anak siok naga, yang keluar siok uler. Keliwat dia. Jadi naga kecil. Jadi, ada hal yang bisa kita rekayasa. Ada hal yang walaupun kita berusaha, akhirnya kembali kepada suratan jodoh, karma masing-masing, yang gak bisa kita bentur. Jodoh, anak, itu termasuk bagian dari karma. Kelompok ya. Karma kebersamaan seseorang. Kalau bakal berjodoh, punya anak yang durhaka sama orang tua, lahirlah si anak yang durhaka ini di dalam kandungan istrinya. Tapi kalau karmanya bakal punya anak yang harmonis, uha, berbakti sama orang tua, lahirlah anak yang uha sama orang tua. Makanya, banyak kan anak yang durhaka sama orang tua. Siapa yang mau? Emang orang tua mau punya anak durhaka? Gak ada yang mau. Tapi taunya anaknya durhaka. Itu karena si orang tua. Bayar hutang dia. Dulunya mungkin, dulunya dia juga pernah durhaka sama orang tua. Ya, jadi yang siro tikus sama siro kuda, suami istri, jalanin. Kalau udah ngerti bakal ciong, berusahalah, syukur-syukur dua-duanya suami istri datang, berusahalah untuk mengalah. Kalau tau ciong, ngotot terus, ngotot terus, ya pasti gak beres-beres. Lebih banyak senyum. Ya, lebih banyak senyum. Walaupun istri udah mati, panjang banget gitu kan. Udah panas sebenarnya, senyum aja. Anggap aja ada orang lagi stres, lagi ngecaprak sendiri gitu kan. Supaya kita gak ikut kebawah setelah, gak ikut kebawah emosi gitu. Pertanyaan berikut. Siang Romo, saya mau tanya dari pengalaman saya. Ada saudara yang dibilang ciong, artinya tidak boleh ke acara pesta kawin. Ulang tahun, ataupun melayat orang meninggal. Bagaimana menurut pendapat Romo akan hal ini? Karena acara pesta itu, contoh ulang tahun papa atau orang-orang yang sangat dekat. Siang bukan alasan untuk seseorang tidak bersosialisasi. Jadi kalau gara-gara ciong, wah saya gak boleh kondangan. Itu memang pelit. Gara-gara ciong, gak boleh melayat. Itu memang kagamu bergaul. Jangan ciong dijadikan alasan untuk seseorang menjalin relationship. Anda ciong sama jenasa. Katakanlah yang meninggal, saya gak usah sebut cio dah, yang meninggal siok kucing. Kalau saya bilang yang meninggal siok anu, kan gak enak. Kan pasti ada yang punya sioknya. Yang meninggal siok kucing. Yang datang melayat, katakanlah siok bango. Ciong. Tapi kan pada saat dia datang ke rumah duka itu, kan disitu bukan cuma dia berdua, sama si jenasa. Kan banyak orang-orang lain disitu yang mungkin keberadaan orang-orang ini menetralisir ciong itu. Ciong selalu dinetralisir kalau ada tiga siok yang hab. Contoh, ini tadi siok tikus sama siok kuda. Satu tikus air. Kuda api. Yang kalah siapa? Kalau air sama api, yang kalah siapa? Yang kalah pasti apinya. Nah, supaya siok api ini gak kehantap sama ciong air, berarti yang harus diselamatkan siapanya? Apinya. Hab tiga apinya. Ciong gak jalan. Siok kuda itu bisa dihab tiga. Ular, kuda, kambing. Ada ular, kuda, kambing. Satu rumah. Ciongnya gak jalan. Ciong kalah sama tiga hab. Bisa juga air tiga yang kedua, kalau kuda yang ciong, ambil macan, kuda, anjing. Ada tiga hab. Ciong gak jalan. Nah, kalau di rumah duka. Dua belah siok ada di situ. Masih jalan gak ciongnya? Gak jalan. Kecuali kalau Anda berduaan di peti jenasa. Orang-orang pada di ruang panggu, Anda berduaan di peti jenasa. Kebetulan ciong. Nah, jangan sembayangnya berduaan. Ajak rame-rame. Sembayangnya bareng. Kalau berinteraksi, siok itu banyak siok-siok yang membuat kita hab tiga. Siok gak jalan. Kalau melihat ke rumah orang sakit. Eh, ke rumah orang sakit. Ke rumah sakit. Ada yang sakit. Sama yang sakit kita ciong. Kalau ngerti tau ciong, datang ajak temen. Kalau poro, supir ajak naik nemenin ke atas. Supaya ada siok pendamping. Makanya orang kalau lagi apes gitu ya. Suka ajak orang. Betiga, pergi jalan-jalan. Kita apes. Yang dua, hoki. Kan gak mungkin ada musibah gitu kan. kita numpang hoki-nya dia. Jangan lagi apes ngajak pergi orang apes. Atau kan gak kejadian. Kejadian beneran. Kita ciong tangan depan. Ngajak pergi orang ciong. Orang ciong semua dikumpulin. Pergi bareng. Itu karma kelompok. Ya, karma kelompoknya dibarengin. Ya. Cari orang yang lagi homia, lagi gak ciong. Kita lagi ciong. Dompleng sama dia. Begitu juga melayat ke rumah sakit. Kan ketahuan. Kalau siok kuda yang bagus mana. Tadi saya bilang ada ular. Ada babi. Ya. Ada ayam. Terus kalau secara siok sendiri. Ya. Siok kambing sebenarnya bagus. Cuma kan kesehatannya gak bagus. Secara hapsio, kuda, kambing, anjing, macam. Itu secara hapsio dia bagus. Ya. Kalau kita ngerti, ya makin enak sebenarnya. Jadi gak terlalu rupet. Jadi jangan gara-gara ciong tidak bergaul. Ya. Ciong tidak membuat alasan untuk orang tidak melayat, tidak jenguk orang sakit. Kalau umat buddha semua takut sama ciong, itu orang meninggal gak ada yang bacain parita loh. Takut sama ciong. Tapi bukan berarti mentang-mentang. Oh, gue gak percaya sama ciong. Ciong kagak jalan. Ya, itu takabur. Jangan juga. Tapi mensiasati. Dengan salah satunya, pergi rame-rame. Itu umumnya menetralisir ciong. Pertanyaan berikut. Wah, ini gak kebaca. Ntar dulu. Nama buddhaya. Apakah anak yang lahir di tahun ini, tahun kuda, akan terkena ciong juga? Semua orang lahir tahun berapapun, pasti kena taiswe. Tahun kuda. Berarti dia siu kuda, kan? Dia siu kuda. Tahunnya tahun kuda. Pasti kena kuda sama kuda. Dia lahir siu monyet. Dia lahir di tahun siu monyet. Berarti tahun itu tahun monyet, kan? Dia siu monyet. Ya, pasti setiap orang lahir kena taiswe. Taiswe itu kan usia naas. Makanya setiap kelahiran ada resiko kematian. Makanya kelahiran itu sendiri sudah satu hal yang tanda petik memang beresiko. Terus, bayi yang baru lahir, yang meliwati usia satu tahun, biasanya rentan penyakit. Butuh perawatan khusus, butuh perhatian ekstra. Karena, memang dia kena taiswe. Sehingga, bayi yang umur satu tahun sama bayi yang sudah balita, itu cara merawatnya, cara perhatiannya beda. Bayi yang masih satu tahun, memerlukan ekstra perhatian yang luar biasa. Karena apa? Dia memang lagi rentan. Salah urus, salah kasih makan, mencret. Salah urus, salah kasih makan, panas, demam. Jadi, setiap orang lahir, memang sudah kena pengaruh yang, katakanlah, ada hal yang kurang baik, yang membuat orang tua harus konsen, ekstra hati-hati, merawat bayi. Ada juga yang sehat, enggak apa-apa. Tergantung elemennya. Siwanya. Kebentul. Tapi elemennya kuat. Kombinasi elemennya mantep. Enggak ada masalah. Anda, siwanya. Tapi elemen keseluruhannya bagus. Itu biasanya juga enggak ada masalah. Elemen keseluruhan lihatnya dari mana? Tahun, bulan, hari, jam. Kalau siwanya baru ngomong tahun. Kalau kita bagi, 25 persen, 25 persen. Tahun 25 persen, bulan 25 persen, hari 25 persen, jam 25 persen. Berarti kalau kita ngomong siw, kita cuma membuat setuah prediksi yang skornya 25 persen. Jadi jangan terlalu takut. Sama soal-soal siw yang cuma 25 persen. Tapi, paling bijak tadi saya bilang, diimbangi. Ya, diimbangi. Karena walaupun 25 persen itu sinyal, karma buruk akan datang misalnya, kalau lebih jelek. Imbangi. Bagaimana? Supaya karma baik juga berbuah di saat yang cepat. Untuk kita membayar karma buruk kita itu. Romo Budiono, ini berikutnya, tadi kan kata Romo, siotikus, dan siokuda. Ciong. Ini berarti banyak siotikus sama siokuda. Koko saya tikus. Saya kuda. Tahun ini, Koko rencana mau, apa ini? Spandek rumah. Apa sih? Spandek. Mau spandek rumah. Apa sih? Spandek. Apa bacanya salah? Spand ya? Oh, Spand. Spandek rumah. Dak kali ya. Itu bisa ada pengaruh buat bangunannya enggak? Maka, belon-belon, sudah ada halangannya. Atau bisa muncul halangan-halangan enggak? Sekali lagi, rumah tidak terlalu berinteraksi dengan siok. Tapi rumah lebih berinteraksi dengan arah. Tahun ini, rumah yang arahnya sedang bermasalah untuk direnovasi, diperbaiki, dibangun, atau diapakan, itu utara dan selatan. siok ciong gak jadi masalah. Ya, tadi orang siok lagi jelek, beli rumah boleh enggak? Boleh. Orang lagi ciong, bangun rumah boleh enggak? Boleh. Asal, memulai startnya, jangan di saat rumah itu sedang ciong. Makanya, ada tungsu buat cari hari baik, kapan renovasi. Kapan mulai kerjanya? Supaya jangan startnya di saat elemen rumah itu, atau arah rumah itu sedang ciong. Rumah kena ciong arah, lebih berat dari orang kena ciong siok. Ya, jadi pertanyaan ini tergantung arahnya. Kalau utara-selatan, harus benar-benar dicermati. Kalau memang kepaksa, harus juga utara-selatan direnovasi. cobalah start mulainya dengan hari yang bisa menetralisir, dia punya ciong arah. Apa sebab yang mengakibatkan kita bisa dibantu para dewa? Ini pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah bilang, dewa itu sendiri punya tugas dan kewajiban. Tugas kewajiban dewa adalah juga berbuat baik. Dewa tidak boleh tidak berbuat baik. Karena pada saat dewa tidak berbuat baik, berarti dia juga akan kehilangan karma baiknya. Manusia harus punya karma baik, dewa juga harus punya karma baik. Dewa juga harus berbuat baik, cuma bedanya, dewa kan tidak bisa menolong sesama dewa. Tidak perlu membantu sesama dewa. Tapi dia akan lebih membantu siapa yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Kita termasuk yang bisa dibantu. Kalau kita mau minta dibantu. Tapi tadi saya sudah bilang, kalau kita sendiri tidak mau minta dibantu, dewa lagi bagi-bagi rejeki, katakanlah kayak kita lagi baksos, tapi kitanya, karena sudah sugi, sudah makmur, kita tidak perlu terima baksos, kita tidak nimbrung di situ. Itu lain cerita. Tapi kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita punya hal-hal yang memang kita tidak bisa menyelesaikan, tidak ada salahnya, kita minta bantuan para suci untuk menunjukkan jalan solusi. Agar masalah kita cepat selesai, dengan apa? Dengan dibuahkannya karma-karma baik kita dipercepat. Pada saat karma baik kita dipercepat, dibuahkannya lebih cepat, otomatis karma baik yang dipercepat ini akan mengimbangi problem, masalah, hambatan, kendala, kehidupan yang sedang kita alami. Itu yang dibilang ada kujim, ada bantuan dewa penolong. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih.